Selamat menikmati Solat subuh berjamaah ada di hari Jumat Karena hari Jumat ini hari istimewa ya Begitu pula pelaksanaannya tadi itu Seperti musafir yang dia solat Jumat Apa diurang lagi tuh hurda perlu Karena solat Jumat ini nilainya lebih indah Di hadapan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Semoga kita hadir di majlis ini Akan menjadi sabab Rezeki kita diberkahi oleh Allah SWT Dan semoga hajat kita dikabulkan oleh Dosa kita dimaafkan Dan harapan kita semoga Kita diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah Bi khair wal afi ya amin ya rabbal alamin Salawat dengan salam Salawat tujulah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Terlupa yang kami hormati dan kami takdimi Para habaib, para ustad, para kiai Wabil khusus ayah anda, guru kita Orang tua kami Al-Habib Ali bin Faisal al-Hamid Wa akhina Muhammad Wa Abdullah abna al-Habib Faisal al-Hamid Dan juga kepada para habaib Yang sudah menyempatkan waktunya Terima kasih banyak bergabung bersama kami Di majlis ini Dan juga kepada Bapak Singhan Dan seluruh tokoh masyarakat Yang sudah menyempatkan waktunya Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Ta'ala Diberikan kesehatan yang sempurna Dan semoga digampangkan segala urusannya Di dunia sampai di akhirat Amin ya Rabbal Alamin dan kepada seluruh jamaah Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Melanjutkan pelajaran kita Kita masih membahas tentang perkara yang berkaitan Dengan sholat Jum'at Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya Bahwa orang itu dalam sholat Jum'at Terbagi menjadi Enam Terbagi menjadi Enam Sudah kita sebutkan Enam itu apa saja Lalu kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya Apabila orang itu sampai pada derajat Diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'at Ternyata kok dia tidak melaksanakan sholat Jum'at Baik kehadirannya itu menyempurnakan hitungan 40 atau tidak Seperti orang yang berakal Seperti orang yang balek Berakal Kemudian tidak ada udur Kemudian dia statusnya itu adalah mustautin atau mukim Kan begitu kan ya Jadi mustautin atau mukim masuk hitungan dia wajib untuk Jum'at Kalau mustautin berarti kehadirannya menyempurnakan hitungan 40 Kalau mukim tetap harus Jum'atan Tapi kehadirannya dia tidak bisa dihitung sebagai 40 Baik dua kasus manusia yang seperti ini Itu wajib Jum'atan Ketika mereka sudah harus Jum'atan Kok tidak Jum'atan Maka mereka dinyatakan berdosa Karena meninggalkan Jum'at Dan dia tetap harus melaksanakan sholat Tapi bukan Jum'at Tapi berubah menjadi sholat duhur Dan pelaksanaannya itu Harus setelah Jum'atan bubar di masjid Jadi sudah Jum'atan bubar di masjid Baru dia melaksanakan sholat Jum'at ada di rumahnya Kemudian yang sudah kita bahas kemarin juga Bahwa orang itu ketika dia itu ketinggalannya dengan cara disengaja Maka dia harus untuk segera Jadi kalau sudah bubar Jum'atan Dia harus langsung sholat Jum'at Sama seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Maka hukum kodoknya itu harus langsung Tapi kalau dengan udur Dengan ada udurnya sholat Seperti dia ketiduran Mungkin dia kecapean Jam 9 pagi tidur Tanggin di jam 10 Atau bangun setengah 2 Sudah Jum'atan di bubar Maka dia itu boleh tidak langsung Tetapi dianjurkan untuk langsung Kemudian juga dibahas kemarin Terkadang ada orang itu takbir untuk sholat Jum'at Ternyata tidak nutut Dia tidak nutut kepada sholat Jum'at Tapi sudah niat sholat Jum'at Tapi dia tidak menangi sholat Jum'at Seperti orang yang masuk ke masjid Dia takbir niat sholat Jum'at Hanya menangi tahiyyat akhir dengan imam Maka nanti si makmum ini Karena dia tidak dapat satu rokaat sama imam Maka dia nanti sholat sebanyak 4 rokaat Berubah menjadi sholat Jum'at Jadi walaupun niatnya sholat Jum'at Tapi nanti praktek sholatnya Adalah sholat Jum'at Kita akan lanjutkan ya Bismillahirrahmanirrahim Qalamusannif rahimallahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wabi ulumihi fidarin amin Radiyallahu ankum Ila anqal Wa ghala radiyallahu anhu Dikatakan disini Bagi orang Yang dia itu Mendapatkan udur Bagi orang yang dia itu mendapatkan udur Untuk melaksanakan sholat Jum'at Atau Kita bahas yang pertama Bagi orang yang tidak wajib Untuk melaksanakan sholat Jum'at Maka Seandainya ada orang yang tidak wajib Jum'atan Kok ternyata dia melaksanakan Jum'at Pembahasan Apakah dia harus mengulang sholat Jum'at Begitu ya Seperti apa Musafir Musafir itu siapa Habib Orang yang melakukan perjalanan Sebelum 4 hari Nah itu namanya adalah Musafir Contoh Hari Rebu Kita ke Atau Kemis ya Kemis kita masalahan ke Surabaya Hari Jum'at Berarti kan hari kedua Berarti kita status masih Musafir Apakah saya wajib Jum'atan Bip Tidak wajib Kalau saya Jum'atan Apakah habis Jum'atan Saya harus mengulang sholat Duhur Tidak usah Jadi walaupun statusnya Dia tidak wajib Jum'atan Tapi kalau dia melaksanakan Jum'atan Maka tidak perlu dia sholat Duhur lagi Begitu pula Madhab dari Imam Syafi'im Juga mengatakan Begitu pula perempuan Ketika perempuan itu Tidak wajib Jum'atan Tapi kalau dia melaksanakan Jum'atan Maka bagaimana hukumnya Apakah harus mengulang Duhur lagi 4 rokat Ini sebagian ulama mengatakan Sebagaimana di dalam kitab Fatul Alam Itu tidak wajib untuk mengulang sholat Duhurnya Sama seperti anak kecil Kita kan diperintahkan kan Sama syariat Ngajari anak itu Sholat ketika umur 7 tahun Dan dipukul ketika usia 10 tahun Karena kalau sudah usia 10 tahun ini Anak itu sudah ada kemungkinan balik Karena dalam syariat kita ini Balik usia 9 tahun Jadi kalau sudah umur Ada kemungkinan balik Kalau sudah masuk usia 9 tahun Karena anak 9 tahun Kalau dia itu mimpi basah Kita anggap balik Nah ketika 10 tahun tidak sholat Maka dipukul Itu diajarkan Sama Nabi Muhammad S.A.W. Fadribuhuli asrin Pukul ketika sudah 10 tahun Tidak mau sholat Nah Kalau punya anak umur 10 tahun Diajak Jum'atan Apongku tetap dikongkong sembahyang Duhur Tidak usah Bahkan dikatakan Alasannya apa Karena sholat Jum'at ini Secara makna Bukan secara dohir ya Secara maknanya Itu adalah lebih afdol Daripada melaksanakan sholat doh Duhur Walaupun secara dohir Sholat Jum'at itu jumlah rokaatnya Lebih sedikit Dan sholat dohur jumlah rokaatnya Lebih banyak Tapi kalau ditanyakan mana yang afdol Yang lebih afdol Adalah melaksanakan sholat Jum'at Karena sholat Jum'at ini istimewa Dan terjadi hanya seminggu sekali Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad S.A.W. Belum menjadakan Sholat berjamaah itu afdol Tapi sholat jamaah yang paling afdol sedunia Adalah sholat subuh ketika hari Jum'at Berjamaah Sampai tadi sholat isya berjamaah Itu bagus Tapi kalau besok sholat subuh Sampai bisa berjamaah Tidak sendirian sholatnya berjamaah Itu sholat jamaah yang paling afdol Sholat subuh berjamaah Ada di hari Jum'at Karena hari Jum'at ini hari istimewa Begitu pula pelaksanaannya tadi itu Seperti musafir yang dia sholat Jum'at Apa diurang lagi tuh? Tidak perlu Karena sholat Jum'at ini Nilainya lebih indah Di hadapan Allah S.W.T. Walaupun secara dohir jumlah rokaatnya lebih sedikit Jumlah rokaatnya lebih sedikit Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak usah diulang lagi Dan dinyatakan sholatnya betapsah Dan dia sudah cukup Tidak perlu untuk melaksanakan sholat dohir lagi Begitu ya Kemudian kalau ada orang yang udur tadi itu Habib Ini bukan orang yang tidak wajib Ada orang yang dapat udur Masalahnya dia sakit Dia tidak bisa Jum'atan Maka bagaimana sikap dia? Dia tidak bisa Jum'atan Apakah dia sholat duhur dulu? Maka dinyatakan disini Adalah untuk orang yang ada udur Tidak bisa Jum'atan Boleh dia melaksanakan sholat duhur Sekalipun di masjid masih melaksanakan Jum'atan Jadi yang tadi disuruh tunda Suruh nunggu imam selesai Itu orang yang wajib Nah ketika ada orang udur Masalahnya dia sakit Di rumah sakit Dalam kondisi yang parah Tidak bisa berangkat ke Jum'atan Adan duhur dia sholat Tidak ada masalah Bahkan disini juga dinyatakan Bahkan disunahkan bagi dia itu Untuk melaksanakan berjamaah Pada saat itu Dan ditampakkan Ditampakkan ya Ditampakkan Ketika disitu ada udur yang Apa namanya? Tersembunyi Tapi sebagian ulama mengatakan Tidak usah berjamaah dengan terang-terangan Tapi sembunyi-sembunyi Ketika udurnya itu tersembunyi Nah disini juga alasannya Karena supaya tidak terkesan ya Kitu itu ada orang yang meremehkan Ada tuhma Tuhma itu sangkaan yang jelek Jadi kalau di bahasa Arab itu Kalau babul jinayat tuhma itu Ada Ada motif terselubung Itu bahasa Arabnya tuhma Atau ada Tau motif Ingru Itu motif iklambi ya Tau sampe ini Motif terselubung itu Alibi Kejadian itu yang perlu di Sampai tidak sekolah sih Repot aku ya Maksudnya alibi Alibi itu suatu hal yang mencurigakan Yang bisa menjadikan Mendeteksi Satu kasus Nah itu bahasa Arabnya itu Tuhma Kecurigaan Ya Kecurigaan Tuhma itu ada Kecurigaan negatif Nah ini kayaknya Indikasinya mengarah kesini Itu bahasa Arabnya itu Tuhma Atau bisa kita artikan Nanti kalau dalam bab Pembunuhan itu Sidik jari Itu termasuk dalam bab Tuhma Sidik jari Ya kan biasa Kalau paten-paten kan Mendeteksinya kan Dicari sidik jarinya Itu nanti ada babnya Di fikir Masalah mengkoreksi Sidik jari Ada babnya itu Muki-muki sampai Dawa umurnya Sampai bab tersebut Kalau perempuan Bagaimana Kalau perempuan Sunnah Untuk menampakkan Sholat duhurnya Ditampakkan boleh Bahkan berjamaah Kalau tadi kan ada orang yang Makdur Maka dianjurkan Dia tersembunyi Kalaupun berjamaah pun Tersembunyi Tapi kalau udurnya nampak Tidak ada masalah Dia itu tampil Tapi kalau perempuan Maka dia itu disunnahkan Untuk tampak Sholat duhurnya Kelihatan orang pun Tidak apa-apa Karena apa Karena kalau perempuan Tidak ada kecurigaan Karena perempuan memang Tidak diwajibkan Untuk melaksanakan Sholat Jumat Tapi kalau mereka Melaksanakan Maka cukup Sebagian ulama mengatakan Cukup Tidak usah diulang lagi Karena hakikat Daripada sholat jumat itu Pengganti Daripada sholat duhur Bahkan nilainya Lebih indah Di hadapan Allah Subhanahu Semoga kita bisa Istiqomah Sholat jumat ini Bisa sempurna Sholat kita Dan tidak meninggalkan Sholat jumat Sampai meninggal dunia Sehingga betul-betul Kita dapat kedudukan Yang istimewa Di hadapan Allah Amin